Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Berjumpa lagi dengan Miss Ade Tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia Alhamdulillah anak-anak Kita sudah masuk pertemuan ketiga ya Nah apa ya materinya pada pagi hari ini Ada yang tahu materinya Ya betul sekali materinya Iya dongeng Pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua Kita membahas tentang kalimat ungkapan permintaan maaf Dan kalimat ungkapan permintaan tolong Pada pagi hari ini Miss Ade masuk materi baru ya anak ya Nah sebelum kita belajar Mari kita berdoa bersama-sama Kita ta'awud dan basmalah ya Wahid Isna ini salasa A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak simak dengan seksama materi dari Miss Ade Anak-anak pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang dongeng Fabel Anak-anak siapa yang tahu pengertian dongeng? Ya dongeng Ya dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi Jenis-jenis dongeng Ada beberapa jenis dongeng anak-anak Antara lain Fabel Fabel Legenda Mite Dan sebagainya Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah fabel ya nak ya Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fabel Anak-anak siapa yang tahu pengertian fabel? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang Berisi pendidikan moral dan budi pekerti Miss Ade akan membacakan dongeng yang berjudul kelinci dan kura-kura Anak-anak perhatikan dengan seksama ya Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci Ia dapat berlari dengan cepat Ia bersifat angkuh dengan selalu memamerkan kemampuannya Ia mengejek hewan yang lambat seperti kura-kura Kura-kura tidak marah karena ejekan kelinci Suatu hari kura-kura menantang kelinci untuk lomba lari Kelinci menerima tantangan kura-kura Kura-kura yakin akan menang Saat perlombaan lari Kelinci berlari dengan cepat Ia tidak melihat ada lubang Lalu ia pun terjatuh ke dalam lubang Ia berteriak minta tolong Kura-kura mendengar teriakan kelinci dan menolongnya Kura-kura menolong kelinci dengan tali Kelinci mengucapkan terima kasih Dan meminta maaf kepada kura-kura Sejak saat itu kelinci tidak pernah sombong lagi Nah anak-anak tadi Miss Ade sudah bacakan Dongeng yang berjudul kelinci dan kura-kura Siapa yang sifatnya sombong nak? Nah tokohnya Kelinci betul sekali Nah kura-kura tidak pernah marah ketika diejek kelinci Bahkan kura-kura menolong kelinci saat kelinci jatuh ya nak ya Nah pesan moral yang ada pada dongeng tersebut berarti apa nak? Saling tolong menolong ya Dan kura-kura juga tidak mempunyai sifat pendendam ya nak ya Karena kelinci sombong Kelinci akhirnya menerima akibatnya Dia lari secepat mungkin Dan dia tidak melihat ada lubang di depannya Ia pun terjatuh ya Nah anak-anak Anak-anak juga harus mempunyai sifat saling tolong menolong ya Tidak boleh sombong seperti kelinci Kelinci juga setelah ditolong kura-kura Kelinci akhirnya menjadi tidak sombong lagi Tidak pernah sombong lagi ya kelinci ya Nah anak-anak Baik Miss Ade akan contohkan ya Untuk menjawab soal atau menjawab pertanyaan sesuai fabel Nah anak-anak ketika ada pertanyaan Contoh pertanyaannya Apa judul fabel yang telah kita baca? Judulnya apa ya? Judul fabel yang telah kita baca Adalah kelinci dan kura-kura Menggunakan kalimat lengkap ya anak ya Nah lalu contoh yang kedua Melengkapi teks rumpang sesuai fabel Teks rumpang itu apa? Miss teks rumpang Iyalah teks yang kosong Nah contohnya seperti ini ya Teksnya kosong Contoh teks rumpang Judul fabel adalah titik-titik Nah ini kosong Anak-anak bisa lengkapi Nah Miss Ade Di sini ada contoh jawabannya Teks rumpang yang telah Miss Ade lengkapi Judul fabel adalah Kelinci dan kura-kura Nah seperti itu ya anak ya Baik Terima kasih untuk waktunya Baik anak-anak Tadi Miss Ade sudah menjelaskan materinya Miss Ade juga tadi sudah memberikan contoh-contohnya Ya anak-anak silahkan dikerjakan worksheetnya Dan tetap semangat Sehat selalu ya anak ya Ingat patuhi protokol kesehatan 3M Mencuci tangan Memakai masker Dan tentunya menjaga jarak ya anak ya Baik Sampai jumpa lagi di video Miss Ade berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah